Pada saat itu teman saya sudah pasrah, mungkin itu sudah mendekati ajal. Nah pada saat kondisinya lemah sekali, sahabat saya ini yang muncul dalam pikirannya adalah orang yang dia benci. Pada kesempatan kali ini tentunya suatu berkah, suatu karma baik bagi kita semua. Juga karena dukungan karma baik kita semua hingga pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul disini untuk melakukan puja bakti. Juga untuk mendengarkan dhamma di waktu yang tepat. Bapak ibu dan saudara, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita bertindak sehari-hari, terkadang kita tidak menyadari, tidak memahami, tidak memberikan perhatian terhadap fenomena yang muncul dalam diri kita. Dalam kesempatan ini saya memberikan contoh yaitu fenomena yang muncul dalam pikiran kita. Sedangkan pikiran kita adalah hal yang sangat luar biasa penting untuk kita berikan perhatian lebih supaya menghasilkan hal yang baik tentunya. Bapak ibu dan saudara, Sang Buddha bersabda dalam dhamma pada ayat 1 dan 2 bahkan ini diberikan atau diletakkan di ayat yang paling awal yaitu ayat 1 dan 2 tentang pikiran. Di situ dijelaskan bahwa ayat 1, Jika pikiran baik maka perbuatan ucapan juga akan baik. Seperti roda pedati yang mengikuti kaki lembu yang menariknya. Demikian juga sebaliknya dalam ayat kedua. Jika pikiran buruk maka juga perbuatan melalui jasmani maupun ucapan juga akan buruk. Ini penting sekali. Jadi Sang Buddha menyampaikan bahwa pikiran memiliki peranan sangat penting. Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita ketika bertindak tidak pernah menyadari. Tidak pernah memberikan perhatian terhadap pikiran kita. Padahal ini penting sekali. Pentingnya untuk apa? Untuk mengontrol apakah tindakan kita sudah benar atau tidak. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, sering dalam berhidup bermasyarakat ketika seseorang melakukan kesalahan akan berpikir, akan mengatakan orang itu melakukannya tidak dengan pikiran, tidak mikir dulu. Artinya apa? Memang pada saat melakukan tindakan tidak memberikan perhatian, tidak diperhatikan fenomena pikiran-pikiran yang muncul dalam diri kita. Ada sebuah cerita tentang kekuatan pikiran yang bisa menjerumuskan seseorang terlahir di alam menderita. Yaitu ada seorang ratu di jaman sang Buddha karena pada saat detik-detik akan meninggal muncul pikiran yang buruk yaitu teringat pada perbuatan buruknya. Kemudian setelah dia meninggal terlahir di alam yang buruk. Padahal pada kehidupan sehari-hari sebelumnya waktu masih hidup, ratu ini banyak berbuat baik. Tetapi karena muncul pikiran yang buruk pada saat akan meninggal, detik-detik akan meninggal, ratu ini terlahir di alam yang menderita. Karena dalam agama Buddha ada tiga obyek yang muncul detik-detik pada saat orang akan meninggal dan itu yang bisa menentukan seseorang terlahir di alam bahagia atau alam menderita. Yang pertama yaitu ingat perbuatan-perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya, ingat terhadap alat apa yang dilakukan pada saat melakukan perbuatan baik maupun perbuatan buruknya. Kemudian gambaran, ada gambaran alam, alam kehidupan selanjutnya. Itu adalah tiga obyek seseorang ketika seseorang menjelang meninggal dunia. Bapak ibu dan saudara pikiran adalah hal yang luar biasa. Dimana dengan pikiran seseorang bisa melakukan tindakan baik maupun perbuatan buruknya. Mengenai pikiran bapak ibu, Sang Buddha juga pernah berbincang-bincang dengan salah satu murid pandangan lain yang bernama Upali. Upali ini yang kemudian menjadi murid Sang Buddha. Di kemudian hari menjadi murid Sang Buddha. Dalam cerita ini murid pandangan yang lain yang bernama Upali yaitu murid Nigantanata Buta berpikir bahwa suatu tindakan dapat dikatakan tercelah atau dikatakan karma menjadi karma, suatu tindakan dikatakan karma yaitu jika sudah dilakukan melalui Jasmani. Ini pandangan Nigantanata Buta yang disampaikan oleh muridnya bernama Upali. Namun dalam pandangan agama Buddha, suatu tindakan disebut sebuah karma adalah karena ada niat. Karena muncul dari pikiran kita. Kehendak, keinginan. Itulah karma. Nah mengenai hal ini diceritakan bahwa Upali mempertahankan pendapatnya, mempertahankan pendapat pandangannya bahwa suatu tindakan adalah suatu karma jika sudah dilakukan melalui Jasmani. Kemudian Sang Buddha menanyakan kepada Upali. Upali, bagaimana pendapatmu jika satu orang atau jika seseorang dengan pedangnya menghancurkan kota Nalanda, yaitu kota di India pada saat itu, menghancurkan kota Nalanda yaitu membunuh makhluk yang ada di kota Nalanda menjadi seonggok daging dalam waktu sekejap dengan pedangnya, apakah bisa? Kemudian Upali menyampaikan, menjawab. Buddha tidak mungkin seseorang satu, dua, tiga, empat, lima orang bahkan bisa melakukan dengan pedang dalam waktu sekejap membuat makhluk yang ada di kota Nalanda menjadi seonggok daging. Kemudian Sang Buddha menanyakan pertanyaan yang berikutnya, Tetapi, bagaimana pendapatmu Upali jika seseorang yang memiliki kekuatan batin, kekuatan pikiran, atau bahasa umumnya memiliki kesaktian, kesaktian dalam pandangan agama Buddha itu bisa muncul karena salah satunya adalah karena memiliki kekuatan pikiran. Bagaimana Upali jika seseorang memiliki kekuatan pikiran yang sudah terlatih melalui meditasi, sudah terlatih pikirannya, menjadikan kota Nalanda menjadi abu dalam sekejap, apakah bisa? Upali menyampaikan, bisa, bisa membuat kota Nalanda dengan sekejap menjadi abu ketika seseorang memiliki kekuatan batin, kekuatan pikiran yang sudah terlatih. Nah, dari sinilah Bapak Ibu, dari jawaban Upali, yang mengatakan bahwa pikiran yang sudah terlatih, yang sudah memiliki kekuatan pikiran, bisa menjadikan sebuah kota menjadi abu dalam sekejap. Itu artinya Upali menyetujui bahwa, secara tidak langsung Upali sudah menyetujui bahwa suatu karma, yaitu dari pikiran. Karena apa? Walaupun 10-20 orang dengan pedang, membuat kota Nalanda menjadi seonggok daging makhluk-makhluknya, dalam waktu sekejap tidak bisa, terbatas, harus lari sana lari sini, tapi dengan kekuatan pikiran bisa dalam sekejap kota itu menjadi abu. Ini karena kekuatan pikiran. Nah, dari situlah Bapak Ibu, kita penting, kita harus berhati-hati, menggunakan pikiran kita. Dampaknya bisa baik, bisa buruk. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita membiasakan diri berpikir positif, atau positive thinking. ada sebuah cerita di bulan yang lalu, teman saya sakit, di rumah sakit, dirawat sekitar satu minggu. Beliau menceritakan kepada saya, bahwa di rumah sakit itu, sudah dalam keadaan kritis, di mana trombositnya itu tinggal sekitar 3.000, bahkan darah di hidungnya sudah keluar. Jadi ceritanya beliau sakit demam berdarah. Jadi sudah keluar darah di hidungnya. Pada saat itu, teman saya sudah pasrah. Mungkin itu sudah mendekati ajal. Nah, pada saat kondisinya lemah sekali, sahabat saya ini, yang muncul dalam pikirannya adalah orang yang dia benci, yang dia tidak sukai. Jadi yang muncul dalam pikiran pada saat kondisinya sudah lemah, sudah pasrah begitu, itu ternyata malah orang yang tidak dicintai. Atau orang yang dibenci. Untung saja ini teman saya akhirnya sembuh. Kalau tidak sembuh, bisa saja menurut pandangan agama Buddha, bisa terlahir di alam yang buruk. Karena apa? Muncul pikiran pada saat detik-detik akan meninggal adalah pikiran yang buruk. Kemudian setelah itu, teman saya juga bercerita kepada saya, akan merubah, merubah pikiran beliau, supaya selalu berpikir positif. Karena tanpa disadari, ternyata pada saat beliau sedang kritis, munculnya malah orang yang tidak disukai. menurut beliau kebetulan keyakinan yang berbeda dengan kita, juga hal yang tidak baik, bisa menjerumuskan terlahir di alam yang buruk. Itu menurut teman saya. Jadi, Bapak Ibu, dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Bahwa penting sekali kita memunculkan pikiran-pikiran yang baik. Kita harus mulai membiasakan diri untuk berpikir baik, berpikir positif. Walaupun terkadang memang kita hidup bermasyarakat, ketika kita berhubungan dengan orang yang tidak kita senangi, walaupun orang itu sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, kita masih memiliki pikiran-pikiran yang negatif. Masih curiga dengan kebaikan orang tersebut. Ini sering terjadi. Jadi, Bapak Ibu, dari cerita ini, dari gambaran ini, bisa menjadi cerminan bagi kita, bisa menjadi pelajaran bagi kita, untuk melatih pikiran kita supaya selalu berpikir positif. karena tadi sudah saya sampaikan, bahaya dari pikiran itu juga manfaat dari pikiran itu. Jadi, ketika kita memiliki kekuatan pikiran yang baik, kemudian kita salurkan kepada orang lain dengan kekuatan cinta kasih kita, juga akan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi, demikian sebaliknya, ketika kita memiliki pikiran yang buruk, dan kita salurkan kepada orang lain, juga akan menghasilkan karma yang buruk, hasil yang buruk. Marilah bersama-sama, kita mulai membiasakan untuk berpikir positif. karena dari pikiran, ucapan, maupun perbuatan akan mengikuti. Ketika pikiran kita baik, maka perbuatan dan ucapan kita juga baik. Ketika pikiran kita buruk, maka ucapan dan perbuatan kita juga buruk, dan hasilnya juga buruk. Seperti cerita, seorang ratu tadi, karena melakukan hal yang buruk, pada saat akan meninggal, teringat hal yang buruk, terlahir di alam yang menderita. Tetapi, demikian juga sebaliknya, ketika kita selalu berpikir positif, mudah-mudahan, pada saat detik-detik akan meninggal, yang muncul adalah pikiran-pikiran yang positif. Demikian, terima kasih. Namo Buddhaya, Sabe Sata Bawantu Suki Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.